Ayu Tingting lebit nikah, siapkan lamaran dengan Muhammad Fargana dalam sepekan, intip seserahannya. Ayu Rosmalina atau terkenal dengan nama Ayu Tingting tak lama lagi bakal jadi ibu persid. Seperti diketahui, Ayu Tingting dan lehtu infanteri Muhammad Fargana telah melangsungkan prosesi lamaran. Pasalnya selama ini, Ayu dikabarkan dekat dengan Boy William, namun justru jatuh ke tangan seorang anggota TNI. Ayu Tingting menggelar lamaran dengan kekasihnya yang dipertemukan lewat perjodohan orang tua pada tanggal 3 Februari tahun 2024 kemarin. Setelah 10 tahun menyandang status janda usai bercerai dengan Henry Baskoro alias NG. Sepertinya, Ayu Tingting ingin segera menikah dengan melepas status jandanya dengan memasuki babak baru dalam kehidupan rumah tangga. Seperti yang dibeberkan oleh Ayu Tingting di sebuah program televisi beberapa waktu lalu. Bahwa masa perkenalan hingga akhirnya memutuskan untuk lamaran sangat singkat. Bulan Januari kemarin, Ahlu dan Fardhana saling berkenalan. Lantas pada Februari awal keduanya sudah melangsungkan acara lamaran. Acara itu pun dipersiapkan dalam waktu singkat, misalnya saja ketika menyusun dan merancang seserahan. Pihak seserahan dikonfirmasi sepekan sebelum hari ya, dan proses pengerjaannya dilakukan pada hari Kamis di minggu lamaran tersebut. Kami dihubungi sekitar seminggu sebelumnya, ingin dipastikan, apakah kami bisa? Kami menyanggupi dan mengerjakan di hari Kamis pada minggu tersebut, ujar Anindita Dewayani Aonir Roswi Arbor seserahan. Proses pengerjaan seserahan itu dilakukan di rumah Ayu Ting-Ting langsung. Di sana sudah disiapkan barang-barang yang akan jadi seserahan di acara lamaran Ayu. Kami mengerjakan di rumahnya Mbak Ayu langsung. Jadi barang-barang sudah disiapkan di sana dengan sangat rapi. Sepertinya sangat singkat gitu waktunya, tapi beliau itu sudah mempersiapkan sangat rapi. Seserahan untuk acara lamaran ini dipilih tema serba putih dan silver. Ditambah hiasan bunga berwarna putih yang ditata di dalam kotak. Terdapat sebanyak 14 kotak seserahan dari Muhammad Fardhana dan 8 kotak dari Ayu Ting-Ting. Jadi seserahan itu dari Mas Dana, untuk Mbak Ayu ada 14 kotak, dan dari Mbak Ayu, untuk Mas Dana kira-kira 8 kotak. Salah satu isinya alat-salat, dan kemudian sisanya makanan khas Betawi, lanjut Anindita. Sebanyak 14 kotak seserahan dari Fardhana di antaranya. Terdapat makhluk, alat-salat, alat mandi, handuk, spray, parfum, sepatu, dan tas. Sayangnya, tidak diketahui pasti berapa total nilai seserahan tersebut. Saya kurang tahu berapa biaya seserahannya, tapi yang jelas itu sangat pantas untuk seorang Mbak Ayu. Barang-barangnya pun bagus dan baik untuk Mbak Ayu maupun Mas Dana Pungkes Anindita. Pihak Ayu Ting-Ting maupun keluarga dari pria, belum ada yang membeberkan soal kapan pernikahan keduanya akan digelar. Kendati demikian, Ayu tetap meminta doa kepada masyarakat dan para penggemarnya untuk diberikan kelancaran. Pelantun sik-asik ini berkenalan dengan Muhammad Fardhana lewat kedua orang tua masing-masing. Dari perjodohan singkat itu, Ayu dan Fardhana sama-sama merasa cocok. Hingga akhirnya baru ada sebulan sedoli ini mantap untuk melangkah ke jenjang lebih serius. Terima kasih telah menonton!